Nah kalau yang berikutnya ini juga gak kalah menarik Chris, jadi selain karapan safi, di Sumeneb juga terkenal dengan kerajinan tikar rakara. Wah ini tikar ini termasuk jenis tikar lama sekali seperti ini. Betul sekali, dan Aris ini karena tikar ini terbuat dari daun siwalan kering, langsung aja kita lihat seperti apa nih kira-kira bentuknya. Ini dia dari Siani untuk netcj.co.id. Tikar rakara, merupakan tikar unik dan khas asal Sumeneb, Jawa Timur. Salah satu pengrajin tikar rakara yang masih bertahan adalah Sutik. Warga desa Batang-Batang Daya Sumeneb ini telah menekuni profesi sebagai pengrajin tikar rakara sejak 30 tahun yang lalu. Tikar rakara merupakan tikar yang terbuat dari anyaman daun siwalan. Sebelum dianyam, daun harus kering agar mudah saat penganyaman. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan dua buah tikar dengan ukuran panjang 3 meter. Meski demikian, lama pengerjaan tikar ini tidak sebanding dengan harga jual karena sangat tergantung cuaca. Saat musim hujan tiba, harga jual tikar rakara sangat menurun karena penjemuran daun butuh waktu lama. Hal ini berpengaruh pada kualitas tikar. Namun begitu, tikar rakara adalah kualitas tikar rakara. Ini akan tetap laku karena tikar rakara tidak hanya digunakan sebagai alas saja. Namun dimanfaatkan juga oleh petani tembakau untuk pembungkus rajangan tembakau kering.